Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan dengan memodernisasi alutsesta, mendorong industri pertahanan dalam negeri, memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, dan masih banyak lagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Trius Tresnov, Bisa Ibu, Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, Yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Butiono, Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Bahid, Yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas, Yang saya hormati para Ketua Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Yang saya hormati Presiden Terpilih Republik Indonesia, Bapak Jindra TNI, Pornawirawan Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Terpilih Bapak Gibran Rakabing Raka, Yang saya hormati Yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Panglima TNI, Beserta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Yang saya hormati Kapolri Besar Seluruh Jajaran, Yang saya hormati para Atase Pertahanan yang hadir, Yang saya hormati seluruh Raja-Raja Nusantara yang pagi hari juga hadir, Para tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran TNI, Di penjuru tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. TNI 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 Pertama-tama, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Kepada seluruh keluarga besar TNI Terima kasih atas loyalitas dan pengabdian seluruh prajurit TNI Bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara Sepuluh tahun memimpin pemerintahan, Saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI Dalam menjaga kedaulatan negara, Dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, Serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih Kepada Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal TNI, Purnawirawan Prabowo Subianto, Sekaligus sebagai Presiden terpilih, Yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia Dalam menghadapi berbagai macam tantangan, Dengan memodernisasi alutsesta, Mendorong industri pertahanan dalam negeri, Memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, Dan masih banyak lagi. Karena tantangan ke depan memang tidak semakin mudah, Iptek berkembang semakin cepat, Ancaman cyber semakin berbahaya, Tensi geopolitik semakin memanas, Belum lagi perang yang tidak hanya konvensional, Tapi juga perang ekonomi dan perang dagang. Itu semua harus disikapi dengan kesiagaan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, TNI harus terus memperbaiki diri, Terus mengikuti perkembangan zaman, Terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, Termasuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Namun demikian, TNI tentu tidak bisa bekerja sendirian, Kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting, Baik dengan institusi penengah hukum untuk menjaga stabilitas, Dengan perguruan tinggi untuk hal yang terkait dengan Iptek, Maupun pelaku-pelaku industri untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi dua event besar. Di 20 Oktober ini, Transisi ke pemimpinan nasional, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian, di bulan November akan ada Pilkada Serentak Kepala Daerah Yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta, Jaga betul stabilitas, Dukung penuh transisi pemerintahan, Pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penenggaraan Pilkada, Jaga netralitas, Jaga situasi agar tetap kondusif. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh keluarga besar TNI Yang telah mendukung tugas saya sebagai Presiden selama 10 tahun terakhir ini. Dirgayu Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari Andika Bayangkari Terima kasih. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan defilip. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan dan lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Bubarkan, kerjakan. Penghormatan kebesaran. Kepada Inspektur Upacara Orangat Sanjata Orangat Sanjata Orangat Sanjata Orangat Sanjata Orangat Sanjata Dan dimohon berdiri. Inspektur Upacara didampingi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para kepala staf angkatan menuju mimbar kehormatan. Salam Kebangsaan Ormak Sanjadok Rok! Rok! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton